Intro Halo semuanya, selamat datang di podcast Serabi Serba Serbi Notarius Podcast Serabi adalah podcast yang berguna untuk mengidupasi teman-teman dirumah yang ingin jadi notaris dan pengen mencari informasi mengenai profesi notaris Perkenalkan, gue Sarnath sebagai host di episode kali ini yang udah ditemani sama Mbak-Mbak Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018 Boleh berkenalan kali ya Mbak? Boleh, boleh Hai semuanya, gue Cika Hai semuanya, gue Mora Nah, disini gue Sarnath akan ngobrol-ngobrol santai sama Mbak Cika dan Mbak Ngora menggunakan stereotip dan mitos-mitos yang terkenal dengan profesi notaris Mungkin Mbak Cika dan Mbak Ngora ada gak sih mitos-mitos yang sering kalian dengar mengenai profesi ini? Oke, mulai dari gue dulu kali ya Boleh Mbak Cika, silahkan Jadi yang sering gue dengar itu banyak banget orang yang ngira kalau profesi notaris itu pekerjaannya gampang banget Ya cuma sekedar misi-misi formulir atau bikin-bikin akta yang udah di template-nya Bikin-bikin stempel, tanda tangan surat Pokoknya banyak orang yang ngira skop kerjanya notaris ini cuma sebatas berkasan aja gitu Itu mitos ya Mbak, akhirnya fakta loh Mbak Cika bisa jelasin gak nih fakta yang sebenarnya mengenai pekerjaan profesi notaris? Oke, jadi kalau bisa kita lihat dari ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris Apa yang sering kita sebut sebagai UJN Nah pada pasal 15-nya itu dinyatakan bahwa notaris itu berwenang untuk membuat suatu akta otentik Dan suatu akta bisa dikatakan dia otentik kalau sudah memenuhi ketentuan dalam undang-undang Jadi seorang notaris itu pasti banget harus selalu update sama perubahan perundang-undangan Dan selain itu, setiap akta yang dibuat itu kan harus sesuai nih sama ketentuan dari masing-masing klien Yang dimana ketentuan masing-masing klien itu berbeda-beda kan Jadi salah banget tuh kalau ngabilang notaris membuat akta based on client Karena kan gak bisa disamain semua akta dong Karena kan beda-beda ketentuan masing-masing orang gitu sih Bahwa itu kekajiannya itu banyak ya guys Mungkin dari Mbak Mora ada tambahan gak nih? Oke mungkin tadi ya udah dibilang sama Cika bener banget ya Buat yang baik sedikit Bahwa notaris itu berwenang untuk melakukan pengasahan tanda tangan Atau yang mungkin teman-teman di rumah biasa denger dengan legalisasi Dan juga sebenernya notaris itu melakukan pembukuan Terus juga melakukan pencocokan antara sulat asli dan juga sulat salinan Dan juga yang paling penting itu melakukan penyeluhan hukum terkait pembuatan dari akta itu sendiri Oke tadi Mbak Mora bilang penyeluhan hukum Gue dan teman-teman di rumah penasaran nih Apa sih penyeluhan hukum yang dilakukan oleh notaris ini? Mungkin gue yang jelasin kali ya Jadi setiap klien yang datang ke notaris itu pasti punya kepentingannya masing-masing kan Kayak mau bikin akta apa dan tujuan dari akta itu mau seperti apa gitu kan Dan untuk membantu klien ini memahami bagaimana akta tersebut dapat dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada Notaris itu membantu dengan membuat adanya penyeluhan gitu pada kliennya Dan dalam lakukan penyeluhan ini pasti banget seorang notaris itu harus mempunyai skill komunikasi yang baik gitu kan Karena mengingat klien ini tidak memiliki pengetahuan hukum yang bagus gitu kan Jadi supaya informasi yang bisa sampai kepada klien ini Si notaris itu harus memiliki skill komunikasi yang baik Nah dari penjelasan gue tadi sih gue udah harap ya Gue berharap kalau teman-teman udah bisa ngerti nih Jadi kalau sebenarnya mitos-mitos yang bilang notaris membuat akta based on template Atau kerjaan yang mudah banget itu tuh sebenarnya salah banget gitu kan Karena yang tadi gue jelasin gitu Notaris itu gak cuma kerja dimasuk pemberikasan aja Tapi juga harus mempunyai skill lain misalnya kayak komunikasi yang baik seperti itu Kalau kita udah melupas-lupas mitos pertama mengenai peku notaris Mungkin dari Mbak Mora ada, itu sambahan gak nih ya? Mungkin gue cerita sedikit dari pengalaman gue ya Kalau dengerin teman-teman Mbak Mora mau cerita Oke, banyak yang gue mendengar nih Katanya kalau notaris itu kerjanya gampang Karena kerjanya dari rumah aja gitu Atau notaris tuh biasanya kerjanya buat cewek-cewek Padahal sebenarnya itu salah banget Seperti yang tadi udah dijelasin ya Ya memang lingkup kerja dari notaris itu tuh banyak sekali dan tentunya gak gampang Tapi sebenarnya gak ada persyaratan yang menentukan bahwa notaris itu harus laki maupun perempuan Di persyaratan itu tidak ada seperti itu Jadi sebenarnya siapapun itu bisa menjadi seorang notaris Kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih syarat-syarat pengundi notaris itu? Oke, sebenarnya kalau persyaratan menjadi seorang notaris itu terdapat di undang-undang tentang jabatan notaris ya Terutama di pasal 3 Dimana notaris itu sebenarnya harus wajib berkeluarga dengaraan Indonesia Terus dia juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Terus dia juga harus berusia minimal 27 tahun Dan juga harus menyelesaikan studi kenotariatan gitu Jadi yang satu aja sebenarnya gak cukup buat jadi seorang notaris gitu Dan satu lagi nih ada tambahan Bahwa seorang calon notaris itu harus menyelesaikan magang ya di kantor penotariatan Dan juga yang salah satu yang challenging adalah penempatannya itu berbeda-beda gitu Kita gak bisa pilih dimana untuk penempatan dari magang itu sendiri Oke, makasih banget nih Mbak Mora untuk tugasannya dan Mbak Cika juga Nah mungkin setelah bincang-bincang sama Mbak Mora sama Mbak Cika nih Gue mau menulisin fakta-fakta mengenai profesi notaris Yang dimana kalian jangan lagi menghamehkan profesi notaris Karena pekerjaannya gak udah Dan ternyata profesi notaris itu bukan pekerjaan cewek doang Dimana laki-laki juga bisa berprofesi sebagai notaris Lalu buat teman-teman nih yang udah lulus fakta sebuah itu belum cukup untuk menjadi profesi notaris Gimana kalian harus menyelesaikan magister S2 ke notariatan untuk menjadi notaris Selanjutnya juga kalian juga harus menyelesaikan magang selama 12 bulan yang kalian gak bisa milih tempatnya dimana Jadi cukup berat juga ya untuk penempatan tapi kalian jangan takut Mungkin teman-teman di rumah pastinya udah lebih tercerahkan ya guys Dan juga udah menerima perspektif-perspektif baru Dan menerima wawasan yang lebih luas mengenai profesi notaris dari pengetahuan Mbak Cika dan Mbak Mora Makasih Mbak Cika dan Mora tepatunya dan teman-teman dirumah yang udah dengerin profesi sampai akhir Mungkin dari Mbak Mbes kalian remuk sampaikan gak nih buat teman-teman dirumah yang udah dengerin kita? Ya mungkin dari gue sedikit kali ya ke teman-teman dirumah yang bercita-cita untuk saya di calon notaris Tetap semangat jangan takut ya Karena profesi notaris itu merupakan pekerjaan yang bagus dan mulia Jadi semangat teman-teman dirumah Mbak Tana Wah keren banget ya Mbak Mbak Mora Tapi teman-teman yang udah dengerin sampai sini jangan sedih jangan digulah Karena akan masih ada episode 2 dari podcast Serabi Serba Serbi Notaris Dadah Selamat tinggal Selamat tinggal Kolik Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal